Selanjutnya pada momen istimewa HUT Riau ke-67, PJ Kumbendur Riau SF Haryanto juga memberikan pidatonya di hadapan seluruh tamu undangan yang hadir. Pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, beliau menyampaikan realisasi pertumbuhan pembangunan Riau triwulan ke-2 tahun 2024 yang telah diwujudkan ke dalam berbagai sektor yang telah terserap pada APBD Riau, diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Riau yang dihitung tanpa migas tumbuh 4,61% dan berkontribusi 4,99% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau terbesar ke-6 di Indonesia dengan PDRB terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa. Pada rilis BPS Provinsi Riau pertanggal 1 Agustus 2024, Riau juga berhasil menurunkan inflasi 2,22% dan dikategorikan sangat terkendali. Pemerintah Provinsi Riau juga mentargetkan angka kemiskinan ekstrim 0% tahun 2024 dan capaian prevalansi stunting di Riau juga luar biasa, sebesar 13,6%. Hari jari kita ketujuh Provinsi Riau mengusul tema bersatu untuk membangun petunjuk di Riau. Harapannya melalui peringkatan hari jari ketujuh Provinsi Riau ini menjadi pementung bagi kita semua untuk mendapatkan melakukan pilihan sebalik atas capaian, serta harapan dan tujuan yang belum tercapai. Begitu banyak yang telah kita kebayakan untuk membangun Provinsi Riau hingga mengalami petunjukkan seperti sekarang ini. Hal ini tentu saja berkat kolaborasi yang bersama-sama yang lain di antara kita semua. Sebagai mana dimanumi bahwa saya dilantik sebagai pejabat Putri Riau sesuai keputusan Presiden Riau Indonesia nomor 36 BPS tahun 2028, öylemati sebagai pejabat Putri Riau Indonesia tahun 25 tahun 2028. Dalam masa pun dengan saya terkearina di Jaya, saya serta Sultun Jaya pengrazi Riau painting Riau berusaha untuk menjauh berbagai persoal yang menjadi keputusan masyarakat seperti percepatan teman-teman ekonomi, inflasi, penghapusan demikian ekstrim, struktur, pendidikan, dan penggesaan perbaikan infrastruktur. Dapat saya sampaikan, ekonomi Riau tahun 2012 tahun 2014 berharap tahun 2012 tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian pesawat pengusaha. Ekonomi Riau bulan 2012 tahun 2014 jika dihitung tanpa bidang, tumbuh 4,61 persen pada bulan 2012 tahun 2014. Provinsi Riau beruntungan kursi sesat 4,91 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan komisi dengan PDRP Tepesan dan Indonesia atau PDRP Tidua 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 Jawa. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan bantuan yang diberikan dalam mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan.